assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang sahabat elektronik anda di channel elektronik service terima kasih sahabat elektronik anda yang sudah subscribe ke channel ini dan selamat bergabung untuk sahabat elektronik yang baru saja subscribe ke channel ini jangan lupa like videonya dalam perjumpaan kali ini sahabat elektronik sesuai dengan deskripsi judul di depan saya akan memasukkan atau menambahkan sebuah kipas angin pancdc 12 pol ke dalam amplifier toa ini walaupun disini terlihat judulnya agak mudah ya mungkin ada teman-teman yang masih belum paham bagaimana cara menyambungnya ini perlu sekali kita tambahkan apalagi untuk meningkatkan kinerja ampli toa yang sudah lama ya itu saja ampli toa ini kinerjanya akan lebih optimal lagi dengan dan menambahkan kipas di dalamnya Oke disini sobat elektronik perangkat yang akan ataupun peralatan yang kita gunakan satu buah kipas pancdc dengan ukuran tiga inci yang atau 80 mm dan satu buah stabil IC stabil 7812 kemudian bagaimana cara kita instalasi ikuti video berikut ini pertama IC 7812 kita pasang ke handshake seperti ditempatkan pada posisi ini dan disini sampai elektronik kaki pertama dari gemprog ini adalah untuk tegangan 32 volt ya DC kaki nomor 2 itu adalah AC input nomor 3 AC input sedangkan yang keempat itu adalah untuk berhubung dengan ground dan disini sampai elektronik saya sudah sambungkan ke positif 32 volt ya dibawah untuk disambungkan ke input IC stabil ke kaki pertama kemudian ke kaki kedua adalah ke ground ya atau kaki keempat daripada bagian kita coba cek tegangan di bagian pertamanya disini 33 volt ya bisa asumsi 32 kemudian outnya dapat 19,98 ya kita cek lagi outnya dapat 11,98 volt dan ini sudah kita pasang ya kabel merah adalah untuk ke positif kipasnya dan kita coba on gun power ya atau kita pasang stiker langsung dan sebagai catatan disini sahabat letterneck kipas ini akan hidup ya apabila tersambung ke PLN langsung ya kipasnya kencang lumayan ya jadi kipas ini tidak mengikuti daripada kontak on-off power on-off tetapi mengikuti daripada apabila tercolok ke PLN ke jala-jala 220 volt maka kipas ini akan menyala langsung kenapa demikian karena di power ini adalah dengan sistem powernya sangat kuat sekali jadi tidak daripada power supply nya tidak melewati dari bagian trafo itu tidak di konektor ataupun tidak di kontak jadi tegangannya langsung yang dimatikan adalah bagian pre-amp nya saja dan disini kita berikan lem ya lem bakar tentu dengan tipe yang bagus ya dan disini kita tempatkan untuk mengarah ke bagian plat band dinginnya oke demikianlah sahabat elektronik video singkat kita kali ini terima kasih anda telah bergabung di channel ini terima kasih anda telah menyaksikan video ini jangan lupa like videonya ya terima kasih sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati